Sebelum dikonsumsi, udah pasti harus dibersihin dulu sarangnya. Jadi kita lepas-lepasin bulunya yang menempel di sarang, terus biar lebih mudah kita keairi. Burung walat diolah dengan melalui proses pemanasan. Tujuannya agar mempermudah enzim untuk mencerna makanan dan sterilisasi. Cara bikinnya juga gampang nih. Jadi tinggal dibersihin sarangnya, terus direbus, sebenarnya udah bisa diminum. Tapi biar lebih enak, kita tambahin gula iti. Komposisi zat gisi sarang burung walat bervariasi, tergantung pada jenis burung, jenis pakan, dan musim pembuatannya. Nah, udah mateng nih, bisa langsung kita minum. Sarang burung walat banyak dikonsumsi oleh masyarakat Cina sejak abad ke-14 dan dijadikan makanan khas para raja. Selain dimanfaatkan sebagai obat alternatif, masyarakat Cina kuno juga menggunakan sarang burung walat sebagai menu makanan wajib karena memiliki cita rasa yang lezat. Ini sarang burung walatnya, rasanya itu kayak jeli, tapi kayak rumput tau juga. Jadi saya menyegarkan, ini juga sehat. Soalnya mengenungkutin kalsium, terus dia juga tinggi akan polagen, dan juga dia ini antrioksidan tinggi. Jadi selain sehat, dia juga baik untuk kulit. Besok, di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Saya lagi bergabung bersama bapak-bapak untuk panen ikan patin. Ikan-ikan yang bersih ini akan kita susun dan masuk ke proses pengasapan. Kalau bahasa daerah ini akan disalai. Saya mau bergabung dengan masyarakat dari desa Kuala Merbau, kita akan mencari kerang tapi dengan area yang unik, yaitu merongkah. Salam dari Pantai Beting Beras, di mana saya akan mengikuti aktivitas favorit masyarakat pesisir, yaitu Lomba Jungtitis. Masih mau lindung di depan. Ya, 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 disusun sampai yang tinggi. Terima kasih telah menonton!